Intro Ya hari ini berdepatan di tanggal 21 April Paski Persatuan Seniman Komedi Indonesia berulang tahun yang 16 Alhamdulillah pada hari ini sangat istimewa karena Ulang tahunnya Paski jatuh pada di bulan yang penuh kemuliaan, penuh berkahan Bulan Ramadan dan istimewanya lagi kita memperingati Bud Paski bersama dari Yayasan Yaakim Piatu Sasefiah Nah Alhamdulillah juga terima kasih juga para donatur Kemudian juga teman-teman Seniman Komedi Indonesia yang sudah hadir pada buka puasa untuk hari ini Ada Kang Deni sebagai Wakil Ketua Umum Paski Kemudian juga Cing Abdel tapi tadi Salat duluan Iya duluan dari dia Kemudian juga ada senior kita Abah Kadir Juga ada Mbak Nini Chandra Ada Mas Nusmet Ada pengusaha juga ikut support kita Terima kasih teman-teman media juga Terima kasih 16 tahun ya kalau diukur dengan usia manusia itu berangkat dari remaja ya Kang ya Masuk usia remaja lagi semok semoknya Lagi ginit-ginitnya lagi mencari identitas dirinya Tapi Alhamdulillah dengan usia 16 tahun ini Paski sudah masuk ke usia dewasa dan terus kita mengibarkan tawa mengibarkan kegembiraan kepada masyarakat dan Alhamdulillah kita juga dapat ucapan istimewa spesial dari Pak Presiden kita Pak Jokowi Terima kasih Pak Jokowi Terima kasih Pak Jokowi Terima kasih Pak Jokowi Apresiasinya maaf disini dekat bandara Ya Pak Jokowi sangat mendukung kita support kita memberikan semangat Kemudian juga terima kasih juga atas support yang luar biasa dari Pak Agung Gumelar sebagai pembina Paski Pusat Juga ada Pak Mas Indra Warkop, Pak Erman Sufarno, Mas Ming Baguito, Pak Tarzan, Pak Rahmat Gobel Terima kasih Pak atas supportnya juga dan insya Allah kedepannya Pak Ski bisa lebih baik lagi Insya Allah lah kita berharap sebenarnya di 16 tahun ini organisasi profesi itu bisa hanya saya sih berharap wadahnya untuk para pelawak itu para komedian semuanya itu hanya di 16 tahun ini Jadi paski saja jangan meniru profesi-profesi yang lain yang mereka bikin organisasi ini lagi ada tandingannya ini kalau kita saya pengennya kita kompak betul-betul disini karena ternyata dengan dunia lawak itu kita bisa mencari nafta juga selain bertanya Itu harapannya seperti itu Karena saya yakin sekali beberapa orang tua pasti masih kadang-kadang ragu-ragu kamu jadi apa mau jadi pelawak? Kamu jadi apa kamu jadi pelawak? Kayaknya sepertinya pelawak itu dianggapnya seperti apa Ternyata kalau kita lihat sekarang banyak sekali pelawak-pelawak yang memang bukan hanya kemampuan atau kayanya juga luar biasa Ya memang tergantung dari mereka Nah dengan seperti ini saya yakin bahwa dunia lawak sekarang ini bisa dipelajari Nah itu yang luar biasanya Kalau dulu kan pelawak itu karena dari bakat aja ternyata sekarang bisa dipelajari Musisi bisa jadi pelawak Musisi jadi pelawak sekarang Nyanyi bisa jadi pelawak Aduh, anggota DPR bisa jadi pelawak Apakah semuanya pejabat, aparat bisa menjadi pelawak Dan di setiap kata-katanya mereka biasanya harus ada sesuatu yang menjadi icebreaking supaya mereka lebih dekat lagi dengan masyarakat seperti itu Kamu juga kegiatan paski di bulan Ramadan ini apa ini mungkin selain ini ada acara kegiatan apa mungkin? Ya untuk kegiatan paski di bulan Ramadan di ulang tahun ini aja Karena ya kita juga memikirkan masa pandemi Corona ini kita jaga juga gitu kan Untuk mencegah kerumunan karena ini spesial tapi kita mendatang prokes juga kita Toto-toto kesehatan Kayak ini Pasker Kayak masker Iya Itu Di ulang tahun aja sih di bulan Ramadan yang kita Bang, ini berarti bisa dipilang setiap Ramadan pas kebetulan ulang tahun pas gitu ya bisa dipilang gitu? Jadi berkah atau gimana? Gak, karena 10 hari Kan ada mundur 10 hari terus tuh kan Jadi untuk saat ini memang ada beberapa kali kita ketemu dengan bulan Ramadan Makanya momen yang seperti ini jangan sampai disiasiakan Seperti ini adalah momennya kita berkumpul saling mendoakan dan menjaga kekuatan Sebenarnya kalau reuni kita gak pernah bubar Jadi memang ya pertemuannya memang secara tidak langsung sering juga Karena ada beberapa kegiatan paski yang dilakukan oleh kita Pertama juga beberapa paski daerah juga melakukan kegiatan yang salah Pengdanya sudah ada 15 ya sekarang ya Udah luar biasa lah Udah seprovinsi Ya itulah karena gak ada kegiatan kita cari kegiatan-kegiatan sendiri gitu Karena gak ada kegiatan ya beginilah kita cari kegiatan ya Ya ini maski ini kan Silahkan saya sangat senang sekali ya Ini termasuk buat apa ya Ajang Silaturahmi Ya Kita sering ketemu ya Kalau kita sering Silaturahmi ini Rasanya itu kekeluargaan kita itu tetap deket gitu loh Ya yang selama ini Dimana Pak Jarwal, dimana Bang Deni Iya kan Tapi kalau sering ketemu gini nah Enak kan Kalau rejeki bisa ini Itu Bisa nampak Jadi paski itu ya Organasi profesi ya Jadi paski itu bukan agen untuk menjadi pekerjaan Jadi jangan berharap paski untuk memberikan kegiatan kepada teman-teman Tapi paski membuat kegiatan memberikan peluang Untuk memberikan pekerjaan juga sama teman-teman Yang lainnya Ya jadi bukan target bahwa paski itu sebagai Apa ya Sebagai IO kan Tapi paski kegiatan sosial juga berjalan gitu kan Membantu teman-teman keluarga besar paski yang sedang kesulitan Kemudian kita paski memberikan beasiswa pendidikan buat anak-anak anggota paski kuliah gratis di Universitas Islam Asyofia kita kerjasama beasiswa Kemudian teman-teman pelawak yang kuliah gratis juga di Universitas Asyofia Pokoknya Paski memberikan yang terbaik lah buat anak-anak anggota Dan kalau kita berkumpul itu sebenarnya salah satunya adalah Adanya apa meningkatkan kualitas Meningkatkan kualitas itu seperti apa ya dengan cara kita berkumpul seperti ini Terlihat sekali nanti kita pemahaman satu dengan yang lainnya Kadang-kadang grupnya misalnya Abang Khadir kita jauh banget gitu misalnya Abang Khadir wah dari zaman kapan beliau sudah pelawak kita dipanggung Kadang-kadang ada satu gap Nah di paski itu semua yang namanya komedian itu bisa dari Ya stand up yang biasanya dia sendiri Begitu di paski itu mereka berkumpul Jadi tidak ada gap ya Ya tidak ada gap seperti itu Sehingga ketika mereka muncul nanti suatu saat di panggung manapun juga Satu dengan yang lain sudah memahami Itu yang jadi kelebihannya itu adalah seperti itu Dan kita bisa tahu siapa-siapa saja yang Seperti lawak itu seperti sepak bola Ada strikernya, ada pengumpannya, ada yang harus menjaga backnya seperti apa Supaya tidak kemana-mana Nah itu yang dijaga seperti itu Nah dengan pemahaman seperti ini Begitu kita ngumpul kita tahu Begitu kumpul saya dengan siapa nih? Dengan Pak Jarwo Wah, Pak Jarwo harus jadi strikernya di sini Jadi saya harus siap-siap untuk mengumpah Jadi kalau misalnya semuanya jadi striker Permainannya pasti amburatu Jadi ada orkestra yang kita buat seperti itu Luar biasa kalau saya mau, tidak ada isinya Nah juga ada misi kita juga Untuk meningkatkan kualitas dari SDM Ya insya Allah Paski sebenarnya sudah punya kurikulum Untuk sekolah lawak Sekolah komedi Anak asuhnya Paski Pasbi Anaknya Paski Pasbi Pak Kuyuban Seniman Bajut Indonesia Tadi kan Bajut main Bajut dari anak-anak Bajut juga termasuk di Paski Jadi ada pelakian-pelatihan juga Gratis Gak hanya organisasi Cikolah belakis Cikolah Bajut Macam-macam isinya Paski Certanya saat ini Ada Pak Arbain juga Beliau itu Pak Arbain Lu bansan lewat Bansan lewat ya 85 Belum-belum makan Belum makan Amgota Amgota Tak ada ribuan 15 provinsi Dan kita sudah mengada di beberapa tempat Seperti di Paski Jateng Sudah mengadakan beberapa kegiatan Mereka melatih Memberikan pelatihan kepada beberapa pemuda-pemuda di kecamatan Untuk mereka melatih bagaimana mempergunakan handphone itu menjadi hal-hal yang positif Karena kan kedepannya ini kan kita Kalau misalnya Cuma hanya melihat sesuatu Informasi atau yang Secara jelas seperti itu Lebih baik dipergunakan untuk Mereka membuat konten-konten yang Punya nilai seperti itu Dan gak jauh-jauh yang ada di Tempatnya mereka aja yang dibuat seperti apa Sehingga bisa menarik Nah kita berikan pengarahan untuk membuat konten itu Supaya menarik Karena saya yakin setiap daerah itu Pasti akan berlainan dengan daerah yang lainnya Sehingga itu menjadi Satu hal yang berbeda Tapi sama semuanya Dulu tuh gak pernah Tidak pernah terfikir seperti itu Nah baru-baru ini di eranya Pak Jarwo ini Dibuat seperti kuriklub Walaupun sebelumnya Sebetulnya belum sampai ke sekolahan Masih kursus lah istilahnya Karena kita palingan Tiga bulan diberikan Walaupun nanti kita akan berikan sertifikat Moga-moga sih tahun depan sudah bisa Terlaksana untuk sekolah komedi ini Jadi kemudian itu punya sertifikat ya Enggak guru aja ada sertifikasi Tapi komedi juga punya sertifikasi Jadi bisa lebih dipercaya sama pelayan Bisa punya Ada saing lah Ya paling utamanya Tanggung jawab Setiap pelawak itu harus punya tanggung jawab Mereka bukan hanya sekedar menghibur saja Tetapi mereka memberikan sebuah informasi yang benar Karena komedi yang cerdas itu Pasti membawa pesan kebaikan dan juga semangat kehidupan Saya yakin dipercaya Perti